Halo Apple Lovers, kita kembali lagi di channel YouTube Arka Love Service bareng dengan kita berdua, ada Isyagri di sini dan juga Bang Gume yang hadir di sini. Dan seperti biasa ya, kita kan teling banget bikin video tips lah, terus juga video service dan juga video-video untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Apple Lovers yang sudah ditinggalkan di video-video kita sebelumnya. Dan untuk kamu yang belum kita jawab, sabar, tunggu aja di next video. Semoga ada kesempatan untuk kita menjawab pertanyaan kamu ya. Dan untuk kamu yang baru mau nanya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sini. Boleh juga, nanti kita akan ambil pertanyaan-pertanyaan kalian dan akan kita bahas di next video. Dan kita akan langsung aja mulai bacain dari pertanyaan pertama, ini dari Rizky Kurniawan. Dia nanya, Bang mau tanya, iPhone sebelah saya kalau buat telepon pakai WhatsApp atau LINE, itu sensor proximity-nya error pas ditutupin atau dideketin kuping. Kayak layarnya mati lama terus hidup lagi. Tapi anehnya juga, dipakai telepon biasa aman aja. Kenapa ya, Bang? Kalau seperti ini sih ada kemungkinan dia itu pakai yang namanya emperglass. Nah, ataupun dia pernah ganti LCD, ya kan? Karena sensor itu sedikit, apa ya? Kalau si penutupnya lebih tertutup banget, itu bahkan ada yang kalau saat telepon itu dia mati, sebenarnya itu belum mencapai kuping, ya kan? Ataupun emang LCD-nya itu agak renggang, ibaratnya kayak, kan dia ada frame-nya tuh sama kaca, takutnya tuh dia agak naik dari frame gitu, kacanya lepas begini. Itu juga bisa mengakibatkan si sensor itu error. Jadi ini solusinya, coba dulu kalau emang pakai tempered glass, itu dibuka dulu tempered glass-nya, terus dicoba lagi. Kalau seandainya masih sama, terus LCD-nya masih bagus, belum pernah ganti ya, coba di-install ulang handphone-nya. Itu aja, takutnya ada yang crash ya. Dan WhatsApp-nya itu coba di-backup dulu, coba pakai WhatsApp yang lain, ataupun line-nya lain, coba dulu. Takutnya emang ada beberapa file yang crash, entah di WhatsApp ataupun di line-nya. Oke, tapi pertama di-check dulu ada yang nama-nama nih, khusus kamu kalau misalkan tidak, dan kamu merasa tidak meraguk yang LCD, masih ori, gitu kan? Coba di tempered glass-nya gitu. Jadi solusinya seperti itu. Semoga membantu ya, dan kalau emang masih bermasalah juga, boleh ditanyakan pulang kembali kepada kita, ataupun langsung datang aja, customer iColor untuk konsultasi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ini, dari Bayu Mahendra. Kamu tanya, iPhone 6s Plus kadang-kadang suka restart, dan di-check panic fool yang ada keterangan, CPU zero color. Hmm. Apa? Kernel data board. Oh, Kernel data board. Mohon bantuannya, Kak, permasalahannya apa ya? Hmm. Kalau seperti ini sih masalahnya ya, pertama adalah, kalau untuk seri 6s, untuk seri 6s, itu kernel board itu ada bermasalah di bagian si jatohnya itu, kalau emang paham ya, saya nggak mau ngasih tahu bagian nama IC-nya, itu adalah bagian jembatannya CPU ke internal memory. Ya, jadi saya kasih tahu disitu aja, ini sebagai clue aja. Jadi, jembatannya CPU sama internal memory, itu yang bermasalah. Ya. Jadi, usahakan dicoba dulu, yang saya takutin itu kan banyak juga yang teknis itu, saya takutnya bermasalah kan. Saya ngejawab seperti ini. Jadi, saya kasih tahu cluenya itu aja. Jadi, bermasalahnya adalah, jembatan CPU ke internal memory, itu yang bermasalah. Ya kan. Paling, apa namanya, bermasalahnya, yaitu adalah, CPU-nya bermasalah. Udah itu aja. CPU-nya bermasalah, gitu ya. Tapi, coba dulu bagian si jembatan antara CPU ke internal memory. Itu aja. Ya, kalau mau langsung bener ya, langsung dibawa aja ke sini. Karena ini orang siap usahaan, lumayan mumbu dapur masalahnya ya. Ini masalah mumbu dapur, tapi, yang jelas kita tahu solusinya, dan udah beberapa kali juga menangani kasus seperti ini, kalau emang mau langsung bener, ya bisa di bawah naik color. Ya. Kalau mau coba-coba tempat lain juga gak apa-apa. Ya. Lagian, saya kasih tahu juga, di Google juga banyak ya, seperti, apa namanya, solution, ataupun panik full iPhone itu ada juga. Dia di Google juga ada. Jadi, paniknya ini namanya, dan solusinya ada di sebelah kanan. Coba baca di situ aja. Pasti ada kok. Boleh. Di Google ya. Gitu. Oke. Semoga membantu ya, bagi Mahesa. kita bertanya selanjutnya, ini dari Donny Iniesta. Saya pakai iPhone 7 Plus. Mau update dan restore selalu gagal. Warningnya iPhone Cloud be not restore. An unknown error occurred. Ya, sebelas katanya. Itu kenapa ya? Mohon penjelasan. Nah, ini kita bingung juga. Karena posisi iPhone ini itu, hidup normal, email, ataupun dia, eh, stack logo, ataupun stack iTunes ya. Nah, ini kita juga, nggak paham, harusnya dijelasin juga. Ya kan. Mungkin kalau kebacaan dari sini, dia kemungkinan itu adalah, mungkin ya, handphonenya DFU, berhenti di 11%. Ya. Ada kemungkinan juga, dia itu, stack iTunes. Yang di restore itu, berhentinya di 18%. Ataupun kalau di iTunes, ya. Itu biasanya error 4013. Ya. Tapi kalau bisa, tolong di, perjelas lagi, untuk pertanyaannya. Nanti kita, jawab lagi di, selanjutnya. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Oke. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kamu mau, menyempatkan pertanyaan ke kita, gitu. Kalau misalkan di, ya. Kalau misi iPhone, seperti apa, matikan, nyala, permasalahannya apa, selain ini gitu kan. Jadi biar kita ngejauh juga enak, dan bisa nge-diagnosa, bisa nge-ngerak, kira-kira akan rusak. Walaupun gak benar 100%, mungkin ada sedikitnya gitu kan. Mendekatilah. Mendekatilah ya. Oke. Kita langsung ajalkan pertanyaan berikutnya. Ini dari, Ziko Ziko. kan iPhone XR jatuh. Terus kamera belakangnya blank hitam, dan flashnya gak nyala. Tapi kamera depan masih normal. Kira-kira itu kena IC kameranya, atau modul kamera belakangnya doang? Tadinya mau langsung beli kameranya, tapi nanya dulu, takutnya yang kena IC-nya. Ya. Untuk pertanyaan seperti ini ya. Paling mudah itu pertama adalah, mempunyai aplikasi yang namanya Triutool. Ya. Di Triutool itu, kita, apa namanya, konekin dulu ya. Terus di situ ada cek yang namanya, verifikasi, untuk ngeliat ya bahwa, seperti yang, sering banget kan 100% atau enggak gitu loh. Apa aja yang sudah diganti. Nah di situ, kita lihat aja, kalau di expatory-nya itu adalah, ada serial number-nya. Terus di, yang keduanya itu dia NA. Berarti bermasalah itu ada di kamera, ya. Ataupun di IC-nya itu udah enggak terbaca. Lebih baiknya itu adalah, mendingan bawa dulu, kalau emang takut beli ya. Takut, oh ternyata ini IC-nya yang kena. Lebih baik bawa aja dulu ke counter. Coba dulu untuk kameranya, karena itu kan gratis, kalau untuk mencoba dulu ya. Kalau seandainya dicoba, masih sama. Ya emang bermasalah di IC. Tapi, kalau TNR itu ya, kalau mau coba kamera, enggak langsung pasang. Ya itu harus melakukan updating, ataupun restoring. Ya setelah, setiap ganti kamera, iPhone itu harus restore, ataupun update. Seperti itu. Oh ya datanya terbaca? Ya. Jadi enggak bisa langsung ganti, langsung cok, wah enggak bisa. Jadi harus dipasang, baru update. Kalau masih tetap enggak bisa juga, kalau kamera itu masih normal. Ya udah, berarti emang bermasalah di IC. Ya. Nah itu dia. Kalau misalkan kamu takut-takut kayak begini, aku aja datang ke iColor store. Karena kalau tidak komputansi aja, kita masih beri. Kalau kamu datang, waktu kamu tahu pasti sebenarnya aku pasti kelapa. Tuh. Oke, kita langsung mengenai terakhir kali ya, di video kali ini, dari Faisal Zuhra. Kak, iPhone saya 11 Pro. Kalau pas nge-charge, lalu muncul peringatan ada cairan. Hmm. Padahal udah coba dikeringkan beberapa jam sampai seharian. Tapi ketika di-charge selama beberapa menit, muncul peringatan itu lagi. Kira-kira kenal, Bang? Kalau untuk iPhone seri 11 ya, kadang-kadang sih di bagian iPhone X, ataupun XS Max juga ada sih kayak gitu. Jadi dia itu, yang saya takutin itu adalah cairan bener-bener ada ngendep di bawahnya. Gitu loh. Ya kan? Karena kalau untuk iPhone 11 Pro, itu konektor itu udah nyatu sama yang namanya IC charging-nya juga. Terus IC spekernya juga ada di situ. Ya kan? Takutnya itu emang air itu udah masuk ke dalam, dan setiap dia agak panas sedikit, cairan itu kebaca lagi sama dia, ya udah dia ngeluarin lagi peringatan ada cairan itu terus. Jadi solusinya? Solusinya ya itu adalah, mendingan bawa dulu ke toko ataupun konverter dekat, handphonenya dibuka dan dibersihkan untuk bagian dalamnya. Yang saya takutin itu lah, emang bagian dalamnya itu ada cairan. Tapi, jadi si iPhone itu ngebaca terus, bahwa ini ada cairan. Walaupun kita cuma lihat di konektor sini, udah kering, tapi kita belum tahu bahwa di dalamnya itu udah kering atau belum. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cuma ngecek doang bagian bawahnya gitu kan, bagian bawahnya ternyata juga kering kok di center-center gitu. Tapi kan kita belum tahu gini bagian dalam sini, di dalam sini itu udah kering beneran atau enggak gitu. Tuh. Karena bagian di konektor itu, dia itu kan konektor di dalamnya itu kan, kenapa iPhone itu bolak-balik? Karena dia kan di sini dua sisi untuk si chargernya ya. Tapi kalau untuk di konektornya itu adalah berbentuk seperti gini. Jadi dia itu saat masuk charger, dia turun. Nah, di sini kan otomatis dia ada lubang dong. Kalau dia seandainya, oh dilihat dari sini kering, enggak tahu di bawahnya itu ada cairan atau tidak. Karena dia bisa, si kuningannya itu bisa turun. Nah, takutnya itu cairan itu turun ke bawah. Dan beradu sama yang namanya ground sea hose. Terjadilah adanya tulisan ada cairan. Nah, dikitasi lah untuk keluar. Tuh. Memang masih di detek cairan. Tapi memang untuk mengantisipasi kerusakan yang dilanjut, ya kalau bisa memang dibongkar aja, mau enggak mau harus dibersihkan. Supaya dibersihkan, dikeringkan, supaya enggak timbul masalah-masalah lainnya. Karena kalau kita ngomongin air yang memulai masuk ke device, nah itu takutnya potleting, dan rusak malu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu dan juga memberikan pencerahan bagi kalian yang followers. Kalau masih belum jelas dan masih ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di kolom. Sekian dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!